Halo musik lover apa kabar ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Music kali ini kita mau unboxing satu IEM baru dari CCA yaitu CCA CST nih nah keunikannya apa IEM ini yang pertama straight down jarang-jarang yang pakai straight down sekarang biasanya kan IEM-IM mau itu merek KZ keby ear moon drop dan lain sebagainya itu banyak banget yang over ear kan nah CCA yang ini yang CST ngeluarin yang straight down yang lurus aja yang kayak yang lama-lama gitu loh dan tidak detachable keunikannya apalagi terbuat dari kayu shell nya dan apalagi keunikannya harganya musik cover cuman 149.000 rupiah nah dari keunikan-keunikan itu kira-kira gimana nanti ya hasilnya gak selama-lama kita unboxing saja oke Oke music lover kita langsung saja akan unboxing CCA CST nih depannya ada logo CCA kemudian ada gambarnya ini adalah yang warna gold jadi ada dua varian ada yang gold ada yang silver cuman yang kita unboxing kali ini adalah yang gold natural sound wooden in-ear earphone yang tadi gua bilang kan jadi shell nya itu dari kayu dari wood ya Nah kita sebelum masuk ke unboxingnya kita kita bacain dulu speknya speknya itu beratnya sangat ringan cuman 20 gram impedance nya 24 Ohm pakai jack 3,5 mm kemudian nih sensitivity nya 115 DB ini cukup baik cukup gede frekuensi responnya di 20 Hertz sampai 20 ribu Hertz ya cukup jauh kemudian panjang kabelnya itu di 1,25 meter terus drivernya 10 mm double magnetic moving coil katanya ya kita unboxing saja ya ini kalau gua sepintas lihatnya kayak boxnya kalau di KZ itu boxnya apa ya kabel gantinya KZ kayaknya tapi ini dibikin jadi EM ngomong-ngomong EM ini yang tadi gua bilang pas di opening ya uniknya udah straight down jadi agak berbeda sama yang lainnya yang lainnya kan biasanya over ear nah ini dia straight down udah itu enggak ini lagi enggak apa enggak detachable jadi ya kayak earphone-earphone zaman dulu lah ya jadi ya agak mungkin kita bisa nostalgia kali ya nah ini kita buka CCA audio nah ini unik sekali ini ada apa aja ini pasti tipsnya kemudian ada membuat manual booknya kayaknya ini manual card ya ini apa nih oh ini kayaknya garansi nih ya garansi kita pindahin aja terus ini ada manual penggunaannya ya cara penggunaan apa sih cara penggunaan mic nya terus ada adjustment the sensitive for ear jadi supaya kuping kita enak gitu dengernya ada informasi ya kasih informasi nanti music cover bisa baca aja ya kalau yang beli oke tipsnya dapat apa kita buka tipsnya oh ini tips standar banget ya ini yang kayak tipsnya KZ lah ya dapat tiga pasang nah satu pasang sudah ada di unitnya dua pasang yang S1 yang L1 nah kita coba buka saja ya unitnya oke nah ini music cover buat gua sih dari tampilannya sih menarik sekali ya termasuk cakep lah menurut gua kita coba cek lagi dari bawah haha gua suka L-shape gold plated 4 pole atau 4 pole jadi ada mic nya kabelnya ya bukan braided ya kabel sleeve karet biasa tapi cukup solid ya cukup solid dan tebal sepertinya ya spiliter nya langsung wide seperti ini mic nya cuma satu tombol ya satu tombol ya jadi play pause next preview semuanya dengan tombol ini nah ke atas ini bentuknya unik jadi kayak apa ya kayak gucci gitu kali ya ya bukan detachable marking nya ada di sini ya di sini ada marking R buat kanan ya L buat left buat yang kiri terus ini bahan nih ini kayu beneran ya jadi motif kayu nya juga kelihatan music cover bisa lihat nih motif kayu nya bagus banget ya kemudian ini yang karena ini yang gold jadi finishing shell nya di sini itu gold kemudian di bagian belakangnya ini ada kayak grill grill kayaknya mungkin jadi kayak semi open bag gitu ya gak tau nanti kita coba ya anyway setelah kita unboxing ini gua akan cobain juga sebentar akan kasih quick impression buat CCA CST ini untuk nozzle nya nozzle gede standar grill nya bagus rapi sekali ya tips nya yang M di sini jadi cuma dapat 3 tips overall untuk desain ini gua suka sih ya bentuknya kayak gucci jadi eksotis eksotis gitu lah ya jadi ya kayak ya kayu kayu terus list gold nya di sini dan di belakang ini gua suka banget ya mungkin dari desain gua bisa ngasih angka 8 lah build quality nya juga kalo gua pegang sih termasuk solid ya ya kayaknya sih bukan yang kaleng-kaleng lah ini oke banget nah anyway kayaknya gitu aja kita langsung saja cobain bunyinya seperti apa oke tunggu dulu ya nah music lover gua udah dengerin nih ini fast impression aja ya secara umum yang gua dengerin ini ngomong-ngomong harganya music lover mesti tau harganya 150 ribu rupiah ya ada yang jual 140 ada yang jual 150 jadi sekitar gitu jadi termasuk yang sangat murah gitu yang entry level lah nah bunyinya bass nya ini termasuk bass yang agak gede ya jadi cukup deep dengan punch yang lumayan bagus kemudian mid nya di kuping gua dia agak sedikit mundur ya jadi agak ke belakang sedikit agak cendung V-shape tapi gak sampai tipis banget ya tetap clear tetap jernih dan cukup tebal lah menurut gua ya mungkin gak V-shape banget mungkin agak U-shape lah nah treble nya extend tapi gak sampai piercing gak sampai pedes nah gua mau bandingin sedikit sama beberapa tipe KZ nah untuk KZ EDX yang mungkin kisaran harganya juga agak mirip EDX ini bass nya agak kalah dengan CCA ini persentrisi bass nya ini jadi agak terlalu kurang berbodi kerasanya dibanding dengan CCA CST ini nah untuk bagian mid nya EDX memang agak sedikit lebih tebal treble nya ini mungkin lebih halus sedikit dibanding CCA CST nah untuk perbandingan dengan KZ ZSN Pro ZSN Pro bukan ZSN Pro X atau ZSN biasa tetapi ZSN Pro nah untuk ZSN Pro bass nya masih kerasa lebih deep dan lebih punch yang CCA CST ini nah untuk mid nya ini kerasa lebih V-shape jauh lebih mundur jauh dan ini treble nya kerasa sangat extend jadi agak pedes mungkin nah ini enggak jadi perbandingannya buat tiga ini ini mungkin bass nya yang lebih gede mid nya di tengah-tengah di antara ketiganya jadi bukan yang paling mundur tapi bukan yang paling maju dan treble nya lebih halus dari ZSN Pro tapi sedikit lebih extend dibanding EDX jadi tuning nya buat gue pribadi ini aman banget jadi misalkan lover yang suka bass yang mungkin lagu-lagu sekarang gitu ini kayaknya sih bakalan cocok banget nah untuk yang suka treble juga masih kerasa cukup extend tapi enggak sampai piercing enggak sampai pedes gitu nah untuk teknis nya ingat harganya cuma Rp150.000 ya termasuk bagus untuk harganya music lover untuk separasi instrumen nya cukup kerasa kepisah-pisah detail clarity lumayan banget bahkan gue bilang bagus untuk harganya sound stage termasuk luas termasuk positioning nya sangat baik imaging nya benar-benar luas ya baik itu wide nya depth nya maupun height nya juga kerasa ruangannya 3D nya jadi untuk harga Rp150.000 ini surprisingly kayaknya bakalan jadi contender untuk one of the best untuk di kisaran harga Rp100.000an deh ya tadinya kan yang contender yang terbaik itu ada EDX kemudian ada VK4 kemudian ada DBE LSE 100 itu juga termasuk bagus dan ini kayaknya masuk ke dalam kategori yang one of the best mungkin atau mungkin nanti ya kita nanti akan bandingkan juga ya yang yang kisaran-kisaran Rp100.000an tapi gue pikir ini mungkin one of the best ya kita kayaknya nanti perlu bandingkan empat-empat nya tuh yang tadi gue bilang tapi anyway music lover musti coba sendiri dan tentu saja musti percaya sama kuping sendiri oke itu aja dari gue hari ini kalau suka dengan channel ini like, comment, share, subscribe dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya oke sampai jumpa lagi dadah